Singgung kriteria jodoh Aliyah Masaid, Reza Artamevia berharap dapatkan menantu yang mengayomi. Singgung kriteria jodoh untuk anaknya, Aliyah Masaid, Reza Artamevia berharap dapatkan menantu yang mengayomi. Hal tersebut disampaikan saat Reza Artamevia menjadi tamu di podcast Atta Halilintar, Nita Talk dikutip, Jumat, tanggal 29 September tahun 2023. Bahkan, Reza Artamevia juga berkeinginan pasangan Aliyah kelak sifatnya bisa seperti almarhum Aji Masaid. Kalau ditanya tipe laki-laki berkarakter dan wangi seperti almarhum papanya, ujar Reza, penyanyi senior berusia 48 tahun ini berharap anak-anaknya tidak akan pernah kekurangan cinta. Iya betul, makanya Alhamdulillah, itulah yang saya syukuri. Walaupun bisa dibilang walaupun mereka anak broken home, walaupun papa nggak ada, Allah pasti maha adil menggantinya dengan banyak limpahan kasih sayang dari yang lain. Mereka juga punya Mami Angi, Angelina Sondah, jelasnya. Meski tidak bisa menggantikan cinta Aji Masaid, Reza ingin kedua putrinya mendapat pasangan yang bisa mengayomi. Jadi ini sosok harus bisa mengayomi, ungkap pelantun berharap tak berpisah tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Reza Artamevia juga menyampaikan penilaiannya terhadap sosok Tarik Halilintar. Sejauh ini ibu melihat Tarik orangnya kayak apa, tanya Atta Halilintar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!